Intro Kita tetap sampai sekarang kan pasun politiknya adalah pendukung setia Jokowi ya Kita adalah bagian dari pemerintahan selama dua periode gitu Nah persoalannya kan begini Seperti yang pernah disampaikan oleh ketua mungkami Bapak Surya Palo Kalau Jokowi atau sistem ketanegaraan kita memungkinkan tiga periode Maka kita akan menjadi pendukung utama Jokowi gitu Tapi karena Jokowi sudah berakhir di dua periode ini Tentu kan kita membutuhkan sosok figur baru Presiden yang bisa membawa Indonesia tambah baik Ya apa yang sudah dikerjakan Pak Pak Jokowi dua periode ini baik Akan kita bikin jadi lebih baik lagi Hal-hal yang masih kurang atau yang perlu kita perbaiki Tentu kita akan perbaiki Karena kita percaya kan tidak ada seseorang pun yang sempurna di dunia ini gitu kan Apalagi sosok presiden gitu Nah pilihan yang terbaik setelah kita kalkulasi Setelah kita kaji dengan serius Itu ada kata sosok panis gitu Jadi pilihan kita untuk ke panis bukan berarti kita itu menentang Pak Jokowi gitu Karena kita tidak mungkin dalam posisi seperti itu Karena kita bagian dari pemerintahan sampai saat ini gitu Nah pilihan yang kita ambil itu lebih kepada hitung-hitungan politis Hitungan rasional Dan hitungan kapabilitas Kami percaya Jadi 2004 dengan sosok panis Dan periode selanjutnya ini Indonesia akan semakin maju gitu Itu dasar berpikirnya Pertama begini Kalau kita ingin melihat seorang itu Lihat track recordnya Rekam jejaknya Ketika dia menjabat Hal-hal apa yang sudah dilakukannya Apakah itu hal baik Ataupun hal buruk gitu Nah hal-hal baik Itu seperti apa Hal buruk juga seperti apa Nah kami melihat Dari segi kapasitas Dibandingkan dua sosok Capres lah ya Yang lain gitu Yang sekarang elektabilitasnya cukup moncer Yang ini Pak Prabowo dan Pak Gajar Bukan berarti kedua orang ini jelek Tidak Tetapi dari segi hitungan Rekam jejak yang kami belajari Pak Anies Menurutnya mereka Bikin semua Better Dan dua capres lainnya Itu ya Baik dari segi program Track record Capabilitas Dan ya integritas Kami percaya itu Sehingga Dengan pengalaman Rekam jejak seperti itu Kami memutuskan Pilihan kami Itu jatuh pada Pak Anies Kira-kira begitu Saya kira begini Itu bagian dari Situasi politik yang Terjadi di Bangsa dan negara inilah Hampir dua Periode Kita Terjebak dalam Kualitasi Identitas ya Tapi kan yang terjadi itu Sebenarnya bukan pada Sosok panisnya gitu loh Kalau kita bicara Sapres Justru yang paling kencang Antara Pak Prabowo Sama Pak Jokowi Gitu ya Nah Pada akhirnya kan Periode yang terakhir ini Kabinet yang terakhir ini 2019-2014 ini Pak Prabowo sendiri Sudah bergabung Dengan Pak Jokowi Gitu ya Dan mereka yang kata Sebenarnya isu-isu Kadrun itu Sudah hilang sebenarnya Itu kan dipelihara Oleh orang-orang yang Sebenarnya gak suka Kalau bangsa dan negara Ini bersatu gitu ya Nah kalaupun Kemudian ada yang Tetap menstigmakan Sosok Kadrun itu Adapun sosok-sosok panis Saya kira gak Janggal ya Karena isu-isu Justru pada Terjadi pada isu Peerpress Dan kemudian Terjadi juga pada Sepilgup gitu ya Dan saya kira itu Bukan hanya sosok-sosok Pak Anies yang kita lihat Tapi ada isu yang Mungkin Bisa kita katakan Lebih pada Dengan aspek kata Yang lebih luas Daripada itu Persoalannya Jadi bukan Tersorot Perkosifikasi Hanya sosok-sosok Pak Anies aja Begitu sih Pak Anies sangat sihat Saya beberapa kali Diskusi sama Pak Anies Secara private Dalam momen yang Menyalakan bentuk Komik keramaian Bagaimana bicara Mata-mata Ataupun Mata-mata Pak Anies itu Saya mengagumi Sosok Panis Dia orang yang sangat pintar Dia punya program Bagaimana memajukan Negara ini Dengan segala macam Program keberhasilan Di Jakarta Cara berpikir Pak Anies itu Buat saya itu Off the box Dia mampu menjawab Persoalan-persoalan Yang dibutuhkan Indonesia hari ini Dan yang paling penting Adalah kemampuan Internasional lobby-nya Itu yang kita butuhkan Karena dunia ini kan Globalisasinya kuat Kita tidak bisa lagi Menyendiri Tidak lagi Terpikir Terputus komunikasi Dengan pihak Negara lain Sehingga Menurut saya Para pemartai Kita anggap Sosokan Anies ini Yang bisa menjembatani Kita Atau terhubung Kita dengan dunia luar Dengan kemampuan Komunikasinya Dengan kemampuan Bahasanya Dengan kemampuan Intelektualnya Dengan kemampuan Personanya Integritas Dan segala macam Kita percaya Bangsa ini Akan semakin maju Dan kami percaya Pak Anies sama sekali Tidak punya niat Untuk Misalnya Apa ya Mendekrisikan Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Presiden sebelum itu kan Buat saya tuh Bukan cara yang enak juga Tapi Pak Anies justru Hanya ingin Kalau memang tidak baik Ya dirubah Kalau yang sudah baik Ya diteruskan Kan tidak mungkin juga Sudah baik Kita hentikan Tapi kalau misalnya Ada hal yang masih kurang baik Tentu diperbaiki Karena kan Pak Jokowi itu Presiden Tapi di bawahnya itu kan Bukan tentu Belum tentu Pak Jokowi yang Membereskan semua Atau yang mengerjakan Nah persoalan-persoalan Di bawah ini Yang mungkin belum Terimplementasikan dengan baik Nah ini lah yang mungkin Kita akan kerjakan Kita akan rubah Kita akan perbaiki Makanya tagline kita tuh adalah Perubahan dan perbaikan Jadi gak semuanya tuh dirubah Tapi ada juga Perbaikan-perbaikan Ada juga hal-hal yang dirubah Tapi kalau yang sudah bagus Kita teruskan Begitu Pertama begini Kita harus bisa membedakan Mana aspek politis Mana yang aspek teknokrat Teknis gitu ya Kalau bicara politis Ya apapun Kalau kita bersedara secara politis Masih bisa dipandang Negatif gitu ya Tapi kalau kita bicara Aspek teknis Teknokrat Maka kita akan bicara Program-program Yang betul-betul dibutuhkan Kalau dirasa Itu betul-betul dibutuhkan Oleh rakyat Oleh bangsa Dan lain-lain Pasti dilanjutkan Misalnya pemahaman jalan tol Itu butuh Untuk koneguitas masyarakat Tapi pemahaman model Penjalan tol yang seperti apa Yang mau kita adopsi Itu yang koneguitas bilang Yang berkeadilan Pembangunan waduh-waduh Pasti diteruskan Misalnya pemahaman juga Bandar udara Ya kita juga kaji kan Bandar udara yang seperti apa Tentu yang betul-betul Membutuhkan Jangan-jangan sampai kita Ada bangun bandar udara Tapi justru gak dipakai Kita habis duit Diteriungan Justru menjadi Setelah tengah Yang simpalnya Sia-sia gitu Dan banyak-banyak Program lainnya Saya kira Program-program yang baik Sama seperti kabinet sebelumnya Ketika Pak Jokowi Meneruskan SBI Pasti juga ada Program-program yang baik Yang diteruskan oleh Pak Jokowi Apa yang sediakan Pak SBI Begitu juga selanjutnya Siapa pun presidennya nanti Entah itu Pak Anies Entah itu Pak Prabowo Entah itu Ganjar Saya kira dalam meneruskan Program-program yang baik Yang sudah dilakukan oleh Presiden sebelumnya Itu harus menjadi tradis kita Adalah sangat buruk Kalau kita kemudian Menjelekan semua program Presiden yang sebelumnya Kemudian menafikannya Dan tidak menghargai Jasa-jasanya Pertama Sosok pribadi dan panis It's very humble Kemudian Integritasnya Terus sekarang Ya faktor Ketahuan itu penting juga Buat saya secara pribadi Ya gitu kan Kalau buat orang lain tentu Nggak tahu ya Tapi buat saya Ketahuan itu penting gitu Jadi Pilihan-pilihan itu Akan membuat kita menjadi Condong untuk mengilih panis Dan saya dalam kesempatan ini Ingin mengajak semua Warga negara Indonesia Untuk perubahan yang lebih baik Untuk perbaikan yang lebih baik Untuk negara kita yang lebih baik Tambah baik Semakin maju Semakin jatrah Tahun 2024 Kita pilih panis Pasweda Sebagai presiden Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih